Gaya hanya diam dan memelingkan wajahnya dia sepanjang perjalanan Entah kemana safir akan membawanya Gaya tidak peduli Dia sudah terlalu lelah hari ini untuk berdebat Mobil berhenti di gedung apartemen Gaya Gaya pun segera turun dan berdengas masuk ke gedung itu Safir juga mengikutinya dari belakang dan ia juga diam saja Gaya masuk ke dalam apartemennya dan saat hendak menutup pintu Safir menghalanginya dengan kakinya Aku juga ingin masuk, kata Safir Tidak aku mohon, aku butuh waktu sendiri Kata Gaya memelas nama Safir tetap kekeh dan ia memaksa masuk Gaya pun akhirnya mengalah Gaya niat sangat lelah, matanya bahkan sudah begitu sayu Safir yang menyadari itu langsung menggendong Gaya Yang sentak membangga langsung mengelungkan lengannya di leher Safir Jangan memperontak, aku tidak akan menyakitimu Kata Safir lembut, bahkan tetapannya juga begitu lembut Dan hal itu membangga Gaya seperti tersihir Sehingga dia hanya diam saja Safir membawa Gaya ke kamarnya dan menidurkannya di ranjang Gaya merasa gunggem dan pipinya terasa panas Gaya merotoki dirinya sendiri yang gunggem karena perlakuan Safir Gaya merasa seperti wanita merayu benar-benar bersalingku sekarang Tindurlah, kamu butuh istirahat Kata Safir membeli lembut pipi Gaya yang membangga Gaya langsung memelingkan wajahnya Kenapa kamu melakukan ini sama aku Hidupku bisa hancur gara-gara kamu dirinya ya Aku akan berhenti bekerja saja Lanjutnya kemudian Kamu sudah tanda tangan kontrak dengan perusanku Jika kamu berhenti bekerja maka kamu harus meyar denda Kamu pasti membaca peraturan itu kan Tanya Safir, ia membuat semangat Gaya langsung layu kembali Tidak apa-apa Swinher Bekerjalah seperti biasa dan jangan dengarkan orang lain Kata Safir Bagaimana aku bisa bekerja seperti biasa kalau kamu bertindak gila di kantor Kata Gaya nama Safir tak terdengar menanggapinya Dia pun menoleh dan ia tidak mendapati Safir di kamarnya Membuat Gaya mengerjit bingung Selain pesikoh dan gila Rupanya dia juga gaib Gumam Gaya tak habis pikir Clara pulang ke rumahnya dan dia mengadukan Safir pada nenek Safir Neneknya itu mendasar lesu Siapa nama gadis itu? Tanya Safir nenek itu Namanya Clara Ucapan Clara terpotong saat Safir Tiba-tiba muncul Ia melangkah lembar dan langsung menarik lengan Clara Bahkan mencengkramnya dengan kuat Safir, apa benar kamu berselingkuh dengan karyawan perusahaan? Tanya sang nenek Aku tidak berselingkuh granny Aku menyukainya Jadi aku menjadikan dia milikku Apa itu salah? Tanya Safir dengan tenangnya Yang membuat Clara mengangah Dan dia merengis sakit Saat merasakan cengkraman Safir di lenganya Tapi kamu sudah punya istri Safir, aku istrimu Bagaimana bisa kamu menyukain gadis biasa Seperti dia Ria Kelara marah Dan Safir semakin keras Mencengkram lengan Kelara Membuat Kelara merengis sakit Safir sakit Rang Kelara Tapi Safir tak mempedulikannya Sementara sa nenek Malah hanya diam saja Dan tidak membantu Clara Dengar Safir Aku tidak mau kamu punya citra buruk Di perusahaan Jika kamu memang menyukai wanita itu Jadikan saja dia simpananmu Tapi jangan sampai ada yang tahu Ujar neneknya membuat Clara Mengangah lebar Dan matanya juga melotot lebar Berasa tak percaya Dengan apa yang berusahanya didengarnya Sementara Safir hanya Terus nyemasam Dan dia sudah menduga Jawaban san nenek Jangan khawatir Granny Aku tahu apa yang harus aku lakukan Jawab Safir Kemudian dia menarik Kelara naik ke kamar mereka Kamarnya sudah mereka tempat Selama satu tahun Namun kamar itu Terasa begitu dingin Bagi Clara Karena Safir Tak pernah menganggap Kelara ada di sana Safir Kenapa kamu melakukan ini sama aku Tanya Kelara sendiri Dan bahkan ermatannya Sudah merembes Keluar membasai pipinya Safir mempaskan Kelara Dengan kasar Kamu pikir apa Aku tidak tahu tentangmu Dan Jemmy Tanya Safir Dengan senyemir Yang membuat Kelara Terbelalak Yang merasa terpaku Dengan apa yang Safir katakan Safir Sayang Kamu bicara apa Tanya Kelara gugup Yang berusaha menggapai Tangan Safir Namun Safir mempaskan Kembali tangannya Jangan berlangga Soh-soh cin di depanku Kelara Aku tahu semuanya Aku bahkan tahu Hubungan kalian Sudah berlangsung Selama enam bulan Dan aku tahu Kalian sudah Tindur bersama Paper Safir Yang membuat Kelara Menang nafas Seketika Seketika ia langsung Jatuh di kaki Safir Dan ia menangis Di kaki suaminya itu Maafkan aku Safir Aku Aku hilaf Diri Kelara Yang membuat Safir Tertawa sinis Perasa lingkuan Bukanlah semua kehilafan Kelara Alasan Sangat tidak masuk akal Kata Safir Kemudian ia duduk Di sofa Ia menyandarkan Punggungnya Di sandaran sofa Dan menatap Kelara Dengan pandangan Yang merendahkan Karena di matanya Kelara Memang sangat rendah Lagipula Aku tidak marah Apalagi cemburu Aku juga Tidak bermaksud Membongkar Keburukanmu itu Selama kamu Tidak mencampur Urusan pribadiku Kata Safir Kelara Merangkang Dan kembali Memohon di kaki Safir Safir Aku mencintaimu Aku mohon maafkan aku Dan jangan doakan aku Kata Kelara Yang membuat Safir Kembali tertawa Kamu Yang mendoakanku Dan kamu Memintaku Tidak mendoakanmu Kenapa orang rendah Sepertimu Tidak pernahmu direndahkan Tanya Safir Sarkastik Kemudian ia berdiri Dan merapikan jasnya Aku hanya meminta Satu hal padamu Jangan pernah Mengganggu Gaya Atau aku akan Menyebarkan video Semu Dengan Jemi Dan aku akan Menendangmu Kejalanan Dasisnya Safir pun Pergi dari kamar itu Setelah mengucapkan Hal yang sangat Menyakitkan Bagi Kelara itu Kelara menangis Seseguhkan di kamarnya Yang mengepalkan tangannya dengan marah Yang tidak tahu apa yang membuat Safir Tidak bisa menyukainya Atau bahkan hanya sekedar Meliriknya di atas Renjang Bahkan Tanjaran Kelara mengenakan Lingri seksi saat malam hari Untuk menggoda Safir Namun Safir malah keluar dari kamar Dan tidur di ruang kerjanya Dan sekarang Bagaimana bisa Kerewan biasa Seperti Gaya Membuat Safir Tertarik padanya Besokan harinya Gaya tetap sibuk Bergelut dengan selimut dan gulingnya Karena ia merasa malas Untuk memeliharinya hari ini Mengingat hari kemarin Yang begini sangat menyebalkan Gaya mematikan wikernya Dan dia kembali tidur Gaya tidak mungkin pergi ke kantor Setelah semua gosip yang tersebar Belum lagi Dengan nyonya Anson Yang pasti akan menghajar Gaya lagi Soalnya Gaya adalah Wanita ketiga Dalam pernikahannya dengan Safir Safir Ah memikirkan pria itu Memban Gaya Seperti tak punya tulang-tulang Tak ingin bergerak Lemas Tak bertenaga Malas dan tak berdaya Sialan Kenapa sulit sekali melawannya Apanya karena dia punya uang Gaya menggumam Kesal Namun matanya masih terpenjam rapat Dasar pria gila Di kantornya Safir sedang memperhatikan laptopnya Yang menampilkan rekaman CCTV Di tempat kerja Gaya Selama ini Safir Memang selalu mengawasi Gaya Dan memperhatikannya Safir bukan hanya bisa melihat Aktivitas Gaya Tapi ia juga bisa mendengar Apa yang dibicarakan Gaya Dengan teman-temannya Dengan jelas Namun hari ini Safir tidak melihat Gaya sama sekali Safir sudah menyuruh Dino Menjemput Gaya Namun kata Dino Gaya tak mau membuka pintu Safir meminta Dino Menunggu Gaya di depan apartemennya Bahkan sampai detik ini juga Namun Dino kembali Mengabari Safir Kalau Gaya masih tak mau Membuka pintu Padahal Dino sudah menekan Bel berkali-kali Hal itu membuat Safir Merasa khawatir Ia takut terjadi sesuatu Dengan Gaya Safir pun segera bergegas Ke apartemen Gaya Tanpa berfikir lagi Tanpa mempedulikan Segala pekerjaan penting Ia menunggunya Untuk diselesaikan Sesampainya disana Safir langsung Memerintahkan Dino Untuk pergi Sementara Safir Masuk ke apartemen Gaya Safir melihat Gaya Yang sedang membaca buku Di sofa Dengan semua earphone Yang melekan di telinganya Safir menghalang nafas lega Karena Gaya baik-baik saja Sweetheart Panggil Safir Yang memperlihat Selonjak kaget Karena Safir juga Menyentuh pundaknya Yang terbuka Dissentuhnya bukan Dengan tangan Melengkan dengan Bimber Safir Kau Desens Gaya marah Sambil berdiri Saat ini Gaya Mengandalkan rest Tanpa lengan Dengan panjang Yang hanya selutut Apa yang kau lakukan disini Beraninya Kamu masuk ke apartemenku Keluar Ria Gaya marah Sangat marah Namun yang dilakukan Safir memban Gaya melongo Ketika Safir Malah mengambil buku Di tangan Gaya Dan duduk Di samping Gaya Tak hanya itu Ia menarik Gaya Supaya duduk Jangan di sofa Dan kemudian Safir Meletakkan kepalanya Di pangkuan Gaya Apa yang kau lakukan Desar gila Tanya Gaya Dan berdiri Nama Safir Tak membiarkannya Diamlah Swinhar Pinta Safir Kenapa kamu tidak bekerja Tanya Safir Kemudian Bagaimana aku bisa bekerja Dengan segala gosip Yang tersebar Tentangku Tanya Gaya Kesal Karena Safir Tetap tak beranjak Dari tempatnya Dan tetap Meletakkan kepalaannya Di pangkong Gaya Kan sudah kumilang Jangan dengarkan mereka Lagi pula gosip Mereka tindakan Merunggikanmu Dan mungkin sebenarnya Mereka iri sama kamu Tuhkah Safir Iri dari mananya Tanya Gaya Ketus Karena kamu memiliki Seorang Alex Safir Anson Gaya tertawa sinis Dengan apa yang dikatakan Safir itu Apa kamu tahu Apa itu harga diri Nama baik Kehormatan Tanya Gaya Sarkastik Mereka menganggapku Selingkuhanmu Nama baikku Terusak Kerematan kundi Pertanyakan Dan harga diri Kundi injak-injak Ketus gaya Yang membuat Safir Menghala nafas panjang Sweat her Safir berkata Dengan lembut Membandingnya Kesal Karena setiap kali Safir berbicara Dengan lembut Dan menatapnya Dengan lembut pula Maka Gaya Bisa terhipnotis Padanya Aku tahu Sweat her Bahkan terkadang Sebuah kata Nama baik itu Juga Memperlukan tumbal Kata Safir Diri Penuh takat-takia Membandingnya Merasa heran Dan penasaran Dalam waktu yang bersemaan Apalagi Sorot mata Safir Yang tiba-tiba Merubah sayur Hal itu Menggelitik Hati Gaya Membuat Ia merasa Semua perasaan Aneh Namun tak asing Ia seperti Dejavu Biarkan 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 mereka Berbicara Apapun Tentangmu Tentangku Atau Tentang kita Jangan dengarkan Mereka Mereka Tindak tahu Apapun Tentang menjadi Abaikan saja Kata Safir Panjang lebar Ia membandingnya Dia mematung Sementara Safir Memenjamkan mata Membayangkan sesuatu Yang indah Namun Berakhir Menyakitkan Tanpa Safir Sadari Armata Menyalinap Keluar Dari matanya Membandingnya Terkenjut Dan bingung Gaya Memperanikan Dari Mengusap Armata Safir Dan hal itu Membuat Safir Langsung Membuka Mata Safir Langsung Duduk Dan Merapikan Jasnya Yang membangun Dan Menatam Gaya Kembali Lombok Kerjam Besok Kata Safir Dingin Dan Kemudian Ia Bergegas Keluar Dari Apartemen Gaya Sementara Gaya Masih Terpaku Di Tempatnya Ia Merasa Tindak Percaya Dengan Apa Yang Dilihat Seorang Safir Menangis Apa Matanya Kemasukan Debu Ya Tanya Gaya Pada Dirinya Sendiri Sementara Itu Safir Masuk Ke Mobilnya Dan Hari Ini Ia Menyatir Sendiri Safir Menunduk Dan Menyembunyikan Wajannya Di Setir Mobil Punggung Safir Sedingin Bergetar Hal itu Berlangsung Selama Beberapa Saat Hingga Kemudian Safir Kembali Duduk Tenggang Dan Ia Mengesap Pipinya Basah Mengucak Natanya Merahir Safir Menjalankan Mobilnya Dan Ia Pergi Ke Semua Danau Yang Ada Didekat Semua Sekolah Menengah Pertama Safir Dondung Di Samping Danau Itu Dengan Pandang Yang Lurus Kedepan Ia Menikmati Belayan Angin Yang Begitu Lembut Menyentuh Wajahnya Safir Memenjamkan Mata Ini Tempat Merekencan Kita Tempat Rasa Kita Juga Iya Aku Ingin Sekali Punya Rumah Sederhana Didekat Danau Halaman Rumah Nyarus Dipenuh Dengan Bunga Bunga Ya Supaya Aku Tidak Stres Ketika Melihat Tenangnya Air Danau Ini Ketika Merasakan Belian Angin Yang Lembut Ini Dan Juga Aroma Bunga Bunga Senggar Membuat Aku Lupa Segalanya Hanya Ada Ketenangan Dan Kebahagiaan Safir Membuka Mata Ia Menarik Nafas Dalam Dalam Dan Membuskannya Secara Perlahan Kemudian Safir Berdiri Ia Mengusah Bokongnya Yang Kotor Dan Seketika Ia Tersenyum Saat Ia Mengingat Kembali Masa Itu Kau Memukul Bokong Koelektrik Aku Akan Mengadukan Mupada Ibu Itu Pelecehan Bokong Mukotor Aku Hanya Membersihkannya Safir Menggelengkan Kepala Masih Dengan Senyum Di Ibu Bernya Kemudian Ia Berjalan Ke Semua Pohon Besar Yang Ada Disana Tangan Safir Rangka Dan Rambang Pohon Itu Dimana Disitu Tertulis Sebuah Kata Life Of Life Is Love Aku Merindukan Mas Sayang Merindukan Cintamu Terima Sampai 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 Sampai